Intro Tugas yang kelima Atau adab yang kelima Bagi Siapapun Dalam mencari ilmu Yaitu Handaknya Ia tidak meninggalkan Siapa yang tidak meninggalkan Talibul Ulum Pencari ilmu Fanan satu bidang Minal Ulum Daripada ilmu-ilmu Al-Mahmuda Yang terpuji Walanau'an Dan tidak meninggalkan Penuntut ilmu Pencari ilmu Satu macam Ilmu itu Jangan meninggalkan Jangan meninggalkan Bidang atau macam-macam Daripada ilmu yang terpuji Kecuali Kecuali Daripada ilmu-ilmu Daripada ilmu yang sekalipun terpuji Untuk di laut Maka yang perlu kita pelajari Segala sesuatu yang berhubungan dengan laut atau air Dari Dari Berenang Pemakaian pelampung Dan semisalnya Jangan kita mau ke laut Mau naik kapal Tapi yang kita pelajari Naik sepeda Kalau naik sepeda itu Caranya seperti ini Yang dipakai ini Tidak sesuai Loh apakah kita tidak mau Belajar naik sepeda Iya nanti Sekarang kamu maulah Melaut Ya kamu harus belajar ilmunya dulu Berenang Dan semisalnya Paham tidak Dan semisalnya Jadi intinya Sibukkan dengan yang lebih penting Penuhi Kebutuhan kamu Untuk yang lebih penting Baru sisanya Kita mempelajari yang Yang lain Dan ini sering kita sampaikan Orang itu karena bodoh Karena tidak mengerti Akhirnya dia Mendahulukan yang penting Dari yang lebih Penting Mendahulukan yang baik Dari yang lebih Baik Mendahulukan yang tidak Darurat Atas yang Darurat Ini karena kebodohan Karena tidak tahu Karena tidak mengerti Tidak paham Nah karena itu Pencari ilmu Itu harus ngerti Mana yang Lebih Ia butuhkan Mana yang Lebih penting Dan lebih Darurat Untuknya Nah itu Yang harus Ia Pelajari Yang harus Ia ketahui Kalau Pelajarnya Bodoh Gurunya juga Bodoh Maka yang Diajarkan Itu hal-hal Yang tidak Penting Atau Bukan yang Lebih penting Apa Pelajarannya Kitab ini Loh orang yang Hadir itu Sudah Faham Bab Sudah Sudah Ngerti Bab Solat Sudah Ngerti Tentang Najis Secara ilmu Dan praktek Belum Belah Kenapa Kamu Pelajarkan Ini Yang Lebih Penting Untuk Mereka Apa Ya Kesehariannya Najis Wudhu Solat Belah Kenapa Kamu Pelajarkan Kitab Ini Kitab Itu Yang Sama Sali Tidak Berhubungan Dengan Kesehariannya Atau Berhubungan Tapi Itu Yang Lebih Penting Karena Ini Kewajiban Dalam Ibarat Kepada Allah Mereka Yang bodoh Dua-duanya Bodoh Makanya Guru Harus Pintar Untuk Menyampaikan Apa yang harus Disampaikan Kepada Muridnya Muridnya Itu Harus Ngerti Mana Yang penting Untuk Dirinya Yang Dibutuhkan Olehnya Jangan Mencari Yang Tidak Dibutuhkan Kita Butuh Makan Nyari Mainan Bodoh Namanya Kalau Kita Butuh Makan Nyari Makan Bukan Nyari Mainan Sama Dengan Ilmu Butuh Ilmu Ini Ya Cari Ilmu Itu Saya Butuh Ilmu Tentang Hakikat Saya Butuh Ilmu Tentang Hati Saya Butuh Ilmunya Tentang Terbang Tentang Ngilang Dan lain Sebagainya Tirakat Misalnya Lese Kon Sembayang Apa Anda Anda Terus Meskisan Kendengo Anda Salat Dia buat Apa Kamu Bahasa Anda Anda Ya Tapi Kalau Kamu Salat Ya Fardunya Wudhu Tahu Tahu Enggak Caranya Wudhu Yang Benar Kamu Tahu Enggak Sarat Wudhu Enggak Yang Membatalkan Wudhu Enggak Iku Pelajaran Odisi Tidak Usah Muluk-muluk Salah Muluk-muluk Itu terlalu Salah Karena itu Makanya Tidak Diperkenankan Harus Mendahulukan Yang Penting Karena itu Dibutuhkan Yang Dibutuhkan Yang Diperlukan Dulu Didahulukan Baru Yang Yang Lain Dibutuhkan 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 Dibutuhkan